Pemantauan Hilal di Sukabumi, Jawa Barat dilakukan di pos observasi bulan POB Kampung CBS, Desa Sangrawayang Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pemantauan Hilal dimulai pada pukul 17.49 waktu Indonesia bagian Barat, disaksikan langsung oleh Ketua Tim Ahli Hisab Rukyat Hilal, Kabupaten Sukabumi, dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Hilal di Sukabumi, Jawa Barat terganggu cuaca, sehingga hal ini membuat hilal tidak terlihat. Bulan tertutup awan dan cuaca yang mendung. Hasil pemantauan disidangkan bersama pihak pengadilan Negeri Agama Kabupaten Sukabumi. Ini keadaan cuaca mendung sekali, sehingga hilal di dalam waktu penelitian daripada itu hilal tidak terlihat. Karena awan tebal, jangankan daripada hilal matahari ketika terbenam pun sudah tidak terlihat, apalagi cahaya daripada hilal. Pemantauan hilal untuk memastikan awal puasa Ramadan 1441 Hijriah dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat, tepatnya di Post Observasi Bulan atau POB, Kampung Cibias, Kecamatan Simpenang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untuk pemantauan hilal ini sendiri disaksikan langsung oleh Tim Ahli Rukyatul Hilal dan juga dari Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten Sukabumi. Namun dari hasil pemantauan Tim Rukyatul Hilal tidak melihat adanya hilal dikarenakan kondisi cuaca yang mendung dan juga bulan yang tertutup awan. Namun begitu, untuk memastikan awal puasa Ramadan 1441 Hijriah nantinya, pihak dari Tim Ahli Rukyatul Hilal Sukabumi dan Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi telah melaporkannya langsung ke Kementerian Agama. Dan ini akan menjadi dasar apakah awal Ramadan 1441 Hijriah akan jatuh pada hari esok, tanggal 24 April 2020. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan KompasTV, Sukabumi.